Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purnumen The Series Gimana kebar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum spoiler Wudong Kian Kun Atau Martial Universe Season 6 Episode 19 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di atas panggung lelang Kilatan terang tiba-tiba muncul di mata Song Tai Saat ekspresi yang jarang terlihat muncul Di wajahnya Lindong samar-samar tersenyum Dia bisa merasakan tatapan yang tiba-tiba bersemangat Dari tempat pelelangan Pil penyeberangan bencana Itu akan meningkatkan peluang Untuk berhasil melewati kesengsaraan Nirwana Lindong telah mengumpulkan cukup banyak Pil rong dari ruang pil harta garun kuno Di antara mereka Dia telah menemukan total 5 pil penyeberangan bencana Dia meninggalkan satu untuk dirinya sendiri Dan satu untuk Shoyan Karena benda ini hanya bisa dikonsumsi sekali Dan mengkonsumsinya lagi Tidak akan berpengaruh apa-apa Oleh karena itu Lebih bermanfaat untuk menggunakannya Untuk menukar harta karun jiwa surgawi pada saat ini Pil penyeberangan bencana Mata Feng Chang Mulin dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terguncang Ketika mereka mendengar nama ini Jelas mereka tidak menyangka Bahwa Lindong benar-benar memiliki pil roh yang sangat langka Lindong menyeringai dan berkata Semuanya Jika ada yang tertarik dengan pil penyeberang bencana aku Kalian mungkin bisa memberikan tawaran harga kepada aku Jika harganya melebihi 17 juta Aku tidak keberatan menjualnya Meskipun itu akan menyakitkanku Seluruh tempat lelang benar-benar sunyi Pil penyeberangan mirip dengan harta karun jiwa surgawi Itu adalah barang-barang yang memiliki permintaan Tetapi tidak ada penawaran Dan karenanya tidak memiliki harga yang jelas Namun Biasanya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan harga di atas 5 juta Mata banyak kerajaan peringkat tinggi berkedip Jelas mereka tertarik padanya Mereka tidak dapat bertarung untuk harta karun jiwa surgawi Tetapi Mereka mungkin saja bisa bertarung Untuk pil penyeberangan ini Namun Ketika kerajaan yang tertarik itu siap untuk menawar Sebuah suara tiba-tiba terdengar Segera menyebabkan beberapa orang menjadi marah Lindong Pil penyeberang bencana dihargai 6 juta per pil di lelang dunia luar Aku akan membayar 8 juta untuk masing-masing dari 3 pilmu Jadi totalnya Yaitu 24 juta Bagaimana menurutmu? Mereka baru saja akan mengutuk dan memarahi ketika mereka melihat orang yang berbicara Tapi semua dari mereka langsung menutup mulut mereka dengan cara tertegun Itu karena orang yang berbicara itu adalah Songtai di panggung lelang Orang yang seharusnya menjadi juru lelang ini Apa benar-benar akan membeli pil bencana penyeberangan dari Lindong? Astaga! Setiap tatapan di rumah lelang hampir bersamaan berbalik dan berkumpul di tubuh Songtai Setiap tatapan dimenuhi dengan keterkejutan Pemandangan yang agak spektakuler Sejak kemunculan pertama pria ini Dia telah mempertahankan posisi netral dan hanya mengamati pertikaian antara kerajaan yang berbeda Pada saat ini Sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan netralitas itu Wajah Feng Chang, Mulin, dan yang lainnya juga sama bingungnya Segera Yang terakhir menggelengkan kepalanya dengan menyesal Karena Songtai telah berbicara Terlepas dari apakah mereka dapat menandingi tawarannya Bahkan jika mereka dapat melakukannya Seseorang tidak akan sepedoh itu Pada akhirnya Songtai memegang otoritas tertinggi di kota ini Dan dia tidak peduli dari kerajaan super mana kau berasal Sebagai anggota seks super Otoritas kerajaan super adalah permainan anak-anak Tentu saja Berbeda dengan penyesalan di wajah Mulin Ekspresi Feng Chang agak muram Jika orang lain mencoba untuk membeli pil bencana penyeberangan Lindong Dia mungkin bisa menggunakan reputasi kekaisaran awan anginnya Untuk mengintimidasi mereka Namun Orang yang menawar Adalah Songtai Keributan terjadi di pelelangan Meskipun banyak orang sangat tidak senang dengan fakta Bahwa Songtai telah secara langsung membeli Ketika pil bencana penyeberangan yang berharga Tidak ada dari mereka yang berani mengungkapkan ketidaksenangannya itu Selain itu Mereka tidak mampu menandingi harga Songtai Di tengah keributan ketika Lindong melihat Songtai menatapnya Senyum segera muncul di wajahnya Setelah dia menangkupkan tinjunya dan berkata Karena Tuan Song telah berbicara Lindong tidak bisa apa-apa Jika bukan karena keadaan unik yang kita hadapi saat ini Memberikan pil bencana penyeberangan kepada Master Song Sebenarnya hanyalah masalah sepele Begitu kata-kata licin Lindong keluar dari mulutnya Beberapa orang langsung memucinya dalam hati Orang ini benar-benar tahu bagaimana caranya berbicara Sementara orang banyak diam-diam memucinya Senyum perlahan muncul di wajah tenang Songtai Terlepas dari ketulusan kata-kata Lindong Kata-kata itu memang terdengar sangat menyenangkan Setelah yakin akan baik-baik saja Lindong tidak menunda lebih jauh Dengan lamben tangannya Tiga pil bencana penyeberangan terbang menuju Songtai Dia tidak perlu khawatir bahwa Feng Zhang akan campur tangan Pada saat ini Jika dia berani berbicara dan ikut campur Songtai mungkin tidak akan melepaskannya Setelah Songtai menerima tiga pil bencana penyeberangan Dia dengan hati-hati mengamatinya sebentar saat senyum di wajahnya semakin lebar Dia sebelumnya telah melihat pil bencana penyeberangan dijual di beberapa lelang besar yang diadakan di wilayah Suwan Timur Namun pil itu cukup langka dan dia selalu gagal membelinya Meskipun demikian Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukannya hari ini Setelah dia menyimpan pil bencana penyeberangan Songtai melambaikan tangannya seatas sekian kun emas terbang menuju Lindong Samar-samar Nirwanaki yang sangat kuat muncul Ini adalah 24 juta pil nirwanaku Songtai ternyata memiliki latar belakang yang cukup Kalau tidak Tidak mungkin baginya untuk menghabiskan 24 juta pil nirwana dengan santai Faktanya Bahkan beberapa kerajaan peringkat bawah Atau menengah tidak mampu membayar jumlah yang begitu besar Bahkan jika mereka menghabiskan semua sumber daya mereka Lindong segera menangkap tas sekian kun itu Tanpa repot-repot melihatnya Dia mengangkatnya ke udara Berbalik untuk melihat Feng Chang yang muram Saat dia tersenyum dan berkata Hei apakah sekarang aku memiliki kualifikasi? 24 juta Aku ingin harta karun jiwa surgawi ini Lindong terkekek sambil dengan lembut melambaikan tas sekian kun di tangannya Saat dia menatap tepat ke arah Feng Chang Dia tersenyum dan berkata Ini juga semua yang aku miliki Jika kamu bisa mengalahkanku Harta karun jiwa surgawi akan menjadi milikmu Wajah Feng Chang berubah semakin muram Berdasarkan ekspresinya Sepertinya dia sangat ingin menelan Lindong hidup-hidup Tuan Song Lindong mengabaikan ekspresi berbisa Feng Chang Berbalik untuk tersenyum pada Song Tai yang berdiri di panggung lelang Song Tai dengan lembut tersenyum dan berkata Feng Chang Jika kamu tidak dapat membayar harga yang lebih tinggi dari Lindong Harta jiwa surgawi ini otomatis akan menjadi miliknya Ketika kamu mendapatkan sesuatu dari orang lain Kamu secara alami akan berpikir baik tentang mereka Karena Lindong telah memberinya tiga pil bencana penyeberangan Dia secara alami melakukan pemanasan terhadap yang pertama Bahkan ada senyum di wajahnya yang sebelumnya tidak peduli Mata Feng Chang berkedip saat dia perlahan mengepalkan tinjunya Di rumah lelang Orang banyak mulai kagum pada adekan ini Jelas tidak ada dari mereka yang mengira Lindong benar-benar akan menaungi keempat kerajaan super dalam pelelangan Saat Song Tai akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan harta karun jiwa surgawi Suara suram Feng Chang perlahan terdengar saat dia mengangkat kepalanya Ekspresinya berbisa Melampoi kata-kata Lindong Kamu memang cerdas Namun Jangan merayakannya terlalu dini Bibir Feng Chang terbuka saat keelatan dingin melintas Apakah kamu benar-benar berpikir Aku sudah kehabisan trik Mata Lindong menyipit Seketika dia melihat Feng Chang Tiba-tiba berbalik ke kerajaan hutan di dekatnya Sebelum dia mengulurkan tangannya dan dengan dingin berteriak Wuko Berikan aku 15 juta peniruanamu Begitu dia berbicara semua orang terkejut ketika mereka menatap dengan bingung pada pemandangan ini Kekaisaran hutan dan kekaisaran awan angin bukanlah sekutu dekat Oleh karena itu bagaimana mungkin kekaisaran hutan bersedia memberikan pilih ruana dalam jumlah besar kepada kekaisaran awan angin Apakah Feng Chang kehilangan akal karena marah Namun saat orang banyak terkejut Wuko dari kekaisaran hutan tersenyum sambil berdiri Akhirnya sementara orang banyak menatap tak percaya Dia melembarkan tas kian kunnya Wuko kamu Mulin dan Mo Feng jadi terkejut ketika mereka melihat tindakan Wuko Segera itu memukul mereka Ternyata kekaisaran awan angin dan kekaisaran hutan Diam-diam membentuk aliansi di bawah hidung mereka Awalnya empat kerajaan super di kota seribu kekaisaran Hubungan mereka tidak ramah dan tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja sama Itu karena mereka semua tahu bahwa mereka akan berakhir dengan bersaing Namun sementara mereka beransumsi demikian Mereka tiba-tiba menyadari bahwa kekaisaran awan angin dan kekaisaran hutan Telah membentuk aliansi Dengan cara itu Itu bukan kabar baik bagi kekaisaran bulan kesepian dan kekaisaran lihuo Setelah dia melemparkan tas kian kun Wuko dengan santai tersenyum saat dia berkata di bawah tatapan orang banyak Feng Chang Ingat hadiah yang kamu janjikan Feng Chang dengan dingin mendengus Jangan khawatir Aku tidak akan melupakannya Seketika matanya yang gak berpisah berbalik untuk melihat lindung yang mengerutkan kening Sebelum dia tertawa terbabak Hahaha Untuk dapat memaksa kekaisaran awan anginku sampai sedemikian rupa Kamu memang terampil Namun Kamu tidak akan menjadi orang yang terakhir tertawa Hahaha Tidak ada yang bisa menghentikan kekaisaran awan anginku Untuk mendapatkan apa yang aku inginkan Hei bocah Karena kau menawar 24 juta bil Aku akan menawarkan 30 juta bil Kau mencoba menantangku Kamu pikir kamu siapa? Wajah Feng Chang mengerikan dan tampak sedikit bengkok Sepertinya dia benar-benar marah Harga ini benar-benar melebih harapannya 30 juta pil nirwana untuk membeli harta karun jiwa surgawi memang harga yang lumayan Namun pada saat ini Dia dipaksa oleh Lindong Lindong mengerutkan alisnya saat melihat memandangan ini Dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Chang benar-benar memiliki kartu as ini di lengan bajunya Berdasarkan kedudukan keuangannya Jelas tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan dua kerajaan super yang bersekutu Seketika dia dengan ramah melambengkan tangannya dan berkata sambil tersenyum Oh kalau begitu selamat Ketika dia mendengar tawah Lindong Wajah pucat Feng Chang menjadi lebih pucat Dia tidak merasakan kegembiraan dari kemenangan ini Bahkan hatinya sangat marah sehingga tubuhnya mulai bergetar Situasi yang seharusnya dikendalikan olehnya Sekarang terganggu karena penampilan Lindong Harga lelang ini terlalu mahal Setelah menari nafas dalam-dalam dua kali Suara Feng Chang begitu dingin hingga seolah-olah berasal dari neraka Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang mengamu Yang tergandung dalam suaranya Tuan Song Umumkan hasilnya Song Tai mengerutkan alisnya sebelum dia melirik Lindong dengan menyesal Meskipun dia lebih menyukai Lindong daripada Feng Chang Dia tidak bisa memanipulasi situasi Sekil raungan langit naga hitam Harga lelang akhir 30 juta pil nirwana Setelah pengumuman terakhir keluar dari mulut Song Tai Dirai akhirnya jatuh pada pertunjukan yang menarik ini Tasikian kun berisi 30 juta pil nirwana dengan kejam dilemparkan ke arah Song Tai Ketika yang terakhir melihat situasinya Dia hanya bisa melambengkan tangannya Segera sekil baja hitam itu berubah menjadi cahaya hitam Sebelum ditangkap secara mania oleh Feng Chang Begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi Ekspresi Feng Chang langsung berubah menjadi sangat jahat Dia segera berbalik Menatap belati di Lindong Sementara energi Yuan yang buah secara mania menyapu Lindong, kurang ngacar kau Hari ini aku akan membuatmu memohon kematianmu sendiri Raungan marah Feng Chang bercampur dengan niat membunuh yang berbisa Menyebabkan ekspresi semua orang di rumah lelang berubah drastis Sepertinya orang ini tidak bisa menunggu Begitu dia mendapatkan harta karun jiwa surgawi Dia pasti sangat marah pada Lindong Namun, tepat ketika Feng Chang akan kehilangan kendali dan menyerangnya Song Tai tiba-tiba berbicara dari panggung lelang Hei, dilarang bertarung di rumah lelang Niat membunuhnya berhenti saat Feng Chang mengepalkan tinjunya dengan erat Saat dia dengan tajam memelototi Song Tai Sosoknya bergerak untuk keluar dari area lelang sambil berkata kepada Lindong Lindong, kalau begitu kayu keluar Karena kita tidak bisa bertarung di rumah lelang Aku akan membantahmu di luar Namun, saat rawangan Feng Chang berkembang di seluruh kota Song Tai berbicara dengan santai lagi dari panggung lelang Hei, maaf Aku tidak dalam suasana hati yang baik hari ini Oleh karena itu, pertempuran dilarang di seluruh kota Wan Siang Ketika Feng Chang akan keluar dari rumah lelang Mendengar kata-kata itu Dia akhirnya sangat marah Sehingga dia memuntahkan seteguk darah Meskipun kota Wan Siang diperintah oleh sekte super dan hukum kota berada di bawah jurisdiksi pengawasnya Semua orang tahu bahwa bagaimanapun juga Ada banyak individu arogan dan pantang menyerah yang berkumpul di kota semacam ini Dan oleh karena itu, konflik pasti akan muncul Tidak bertulis seberapa ketat jurisdiksi itu berkenaan dengan situasi seperti ini Para pengawas biasanya menutup mata Belum pernah ada yang mendengar tentang pengawas yang melarang pertempuran di kota sebelumnya Dan dengan demikian, ketika penonton mendengar Song Tai menyatakan bahwa pertempuran akan dilarang di kota Wan Siang hari ini Mereka tidak dapat memahami apa yang terjadi Apakah alasan larangan itu semata-mata karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk Wajah orang yang tak terhitung jumlahnya memiliki ekspresi yang sangat aneh Segera setelah itu, mereka menatau Feng Chang dengan sedih Yang sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah Semua orang tahu bahwa Song Tai menargetkannya Demikian juga, Lindong tampak shock dengan Song Tai Jelas, dia tidak menyangka Song Tai mengatakan hal seperti itu Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa Orang ini agak menarik Tampaknya penjualan Lindong dari tiga pil bencana penyeberangan telah mendapatkan bantuan dari Song Tai Saat ini, ada ekspresi kaku di wajah Mulin dan rekan-rekanannya juga Mata mereka tidak bisa menahan ekspresi tersenyum Di bawah banyak tatapan Di bawah banyak tatapan Feng Chang yang meludahkan darah karena marah Akhirnya membalikkan tubuhnya dan berkata Song Tai, kau jangan kelewatan Karena gedengkiannya, wajahnya menjadi sangat terdistorsi Dia menatap tajam ke arah Song Tai Jika bukan karena ketakutan yang dia miliki akan identitas Song Tai Dia pasti akan menantang Song Tai sejak dulu Mengli dengan dingin berteriak saat dia berdiri dari tempat duduknya Song Tai, meskipun kamu adalah pengawas kutawan siang Kamu tidak memiliki kewajiban untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan Jika ini dilaporkan kembali ke sekte super Mari kita lihat bagaimana kamu memperhintukannya Wajah Song Tai tetap acu-taju Dia melirik duo Feng Chang dan melanjutkan dengan jelas Hei, aku adalah pengawas kutawan siang Dan aku membuat peraturan disini Jika kalian tidak puas Jangan ragu untuk melaporkanku ke sekte super Namun, sebelum perintah dari sekte super tiba Aku masih mengendalikan tempat ini Jika kalian melanggar aturanku Aku memiliki hak untuk mencabut kualifikasi kalian Untuk memasuki perang seratus dinasti Wajah Feng Chang seram saat dia berteriak dengan marah Song Tai teriaknya Hei, kekaisaran awan angin juga memiliki orang-orang di sekte super wilayah Suan Timur Jangan memaksakan keberuntunganmu Song Tai dengan tenang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata Aturan telah ditetapkan dan kamu dapat melakukan apapun yang kalian inginkan Tapi ingat, aku juga bisa melakukan apapun yang aku inginkan Tubuh Feng Chang gemetar karena marah Sementara matanya diwarnai dengan sedikit warna merah Kau, sahutnya Dia akhirnya menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya Tidak peduli apa, dia tahu bahwa Song Tai adalah pengawas kutawan siang Dan dia memiliki otoritas tertinggi di sini Satu kata darinya dapat menghapus kualifikasi kerajaan untuk mengikuti kontes Meskipun kekaisaran awan angin memiliki dukungan yang sama Air dari jauh tidak dapat memadamkan api di sini Jelas, tingkat disiplin dari Feng Chang agak tinggi Di bawah situasi yang menyebalkan seperti itu Dia masih bisa secara bertahap menahan amarah di dalam hatinya Namun, niat membunuh di matanya begitu padat Sehingga praktis akan menembak dan terwujud Dia dengan keras memutar kepalanya dan menatap Lindong dengan kebencian yang pahit Lindong? Jangan kira aku akan mengabekan masalah ini Jika Song Tai ingin melindungimu di kutawan siang Aku tidak bisa berkuat apa-apa Namun, kita akan memasuki zona inti untuk berpartisipasi dalam perang seratus dinasti dalam dua hari Begitu kau meninggalkan kutawan siang Bahkan, dia tidak akan berani untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan Pada saat itu, aku akan memberi taumu konsekuensi dari menyinggung kekaisaran awan angin Suara dingin Feng Chang dipenuhi dengan niat membunuh saat itu bergema di seluruh area lelang Menyebabkan semua orang gemetar ketakutan Tampaknya, Feng Chang tidak akan membiarkan Lindong dan rekan-rekannya pergi Cecah kedinginan merembes keluar mata Lindong Saat dia menatap kembali mata merah Feng Chang ini Setelah beberapa saat, Lindong menyeringai dan menjawab dengan suara lembut Baiklah, karena kamu memaksa, kami akan bermain denganmu Hehehe, kebetulan juga, aku juga sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawimu itu Setelah membunuhmu, aku masih bisa menyimpan pelirwana dalam jumlah besar ini Ini akan jadi kesepakatan yang sangat bagus Feng Chang sangat marah sehingga dia mulai tertawa dan berkata Hah, harta karun jiwa surgawi ada di tanganku Jika kau punya nyali, datang dan ambil dariku Aku akan menunggumu Tampaknya, kata-kata arukan Lindong telah memprovokasi dia secara signifikan Dia menatap gelap pada Lindong Sambil memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan Ia lanjut berkata Meskipun begitu, aku sangat menantikan hasilnya dalam dua hari Jika lidahmu masih sangat tajam saat itu Aku benar-benar harus mengakui Karaktermu yang patang menyerah Ayo pergi Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Chang tiba-tiba melambaikan tangannya Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan niat membunuh yang meluap-luap Mengli juga berdiri dan dengan cepat menyusul Saat dia pergi, dia melihat dengan mengecek dan kejam pada Lindong dan rekan-rekannya Sambil membuat tindakan menggorok di tenggorokannya Niatnya, jelas seperti siang hari Setelah Feng Chang dan rekan-rekannya pergi Suasana di area lelang besar akhirnya sedikit mengendur Banyak tatapan terus menembak ke arah Lindong dan rekan-rekannya Beberapa dipenuhi dengan simpati Sementara yang lain dipenuhi dengan kegembiraan atas kemalangan mereka Kedua jenis tatapan itu mengandung sedikit antisipasi Sepertinya mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran epik dan ganas Pertama, dalam dua hari ketika perang seratus dinasti dimulai Dalam dua hari, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat Kerajaan super atau kuda hitam Lindong Martin terkekeh ketika dia dengan bersemangat menyaksikan kerumunan lelah yang surut Dan ia berkata Orang yang sombong, tampaknya pertempuran sengi tidak bisa dihindari Lindong tersenyum Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali dan ia belas berkata Ayo pergi, saatnya membuat beberapa persiapan ketika kita kembali Karena tantangan telah dibuat, kita tentu saja harus menerimanya dong Meskipun Feng Chang telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini Dan kemampuan bertarungnya akan sangat meningkat Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan tentang siapa yang akan muncul sebagai pemenang Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Song Tai Meskipun Feng Chang ingin menyelesaikan masalah di tempat dan Lindong tidak keberatan Dia akan dengan senang hati menerima dua hari persiapan lagi Karena itu, dia menghargai bantuan Song Tai Sehubungan dengan sikap berhormat Lindong, Song Tai hanya melambekan tangannya Segera setelah itu, dia berbalik ketika suara yang hanya terdengar oleh Lindong diam-diam terdengar di tempat itu Lindong, hanya ini yang bisa aku lakukan Pertempuran dua hari kemudian akan tergantung pada kemampuanmu Setidaknya, Feng Chang dan rekan-rekannya tidak akan berani melakukan apapun padamu dalam dua hari ini Kamu dapat membuat persiapanmu dengan damai Setelah mendengar suara ini, Lindong menyeringai dan mengangguk ringan Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia meninggalkan pasar lelang dengan Shoyan dan yang lainnya Mulin menyaksikan sosok-sosok yang telah menarik perhatian semua orang pergi Dan tidak bisa menahan tangis saat dia dengan lembut berkata Aku awalnya percaya bahwa kekaisaran bulan kesepian dan kekaisaran awan angin akan memperubutkan lelang ini Aku jadi tidak pernah menyangka kita hanya menjadi penonton pada akhirnya Lindong benar-benar tahu bagaimana merebut pusat perhatian Muhanyu sedikit mengerutkan alisnya yang hitam pekat dan berkata Aku khawatir mereka akan mendapat masalah dua hari kemudian Dia tahu bahwa Lindong dan rekan-rekannya cukup mampu Tetapi kekaisaran awan angin sangat ganas dan tangguh Selanjutnya, mereka telah memperoleh harta karun jiwa surga wihari ini Bahkan kekaisaran bulan kesepian tidak berani memprovokasi mereka Namun Lindong dan rekan-rekannya Ini memang merepotkan Berkenaan dengan fakta ini Bahkan Mulin yang biasanya memiliki harapan tinggi terhadap Lindong mengangguan kepalanya dengan sungguh-sungguh Dia kemudian menghala nafas Saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat Huh, kekaisaran awan angin sangat kuat Aku bahkan tidak tahu apakah Lindong dan kelompoknya dapat melewati cobaan yang berat ini Setelah mengatakan ini, Mulin jelas tidak ingin berbicara lagi Dengan lamben tangannya, dia meninggalkan pelelangan bersama anak buahnya Meskipun kota awan siang sangat besar Berita tentang apa yang terjadi dalam pelelang menyebar ke seluruh kota dalam waktu setengah jam Segera, suasana seluruh kota mulai mendidih Siapa? Kekaisaran awan angin? Mereka adalah kekaisaran super yang mendominasi kota awan siang Meskipun pertempuran di antara empat kerajaan super besar tidak pernah berhenti di kota awan siang Semua orang tahu bahwa kekaisaran awan angin adalah yang paling kuat Kekaisaran awan angin mungkin memiliki reputasi yang mengesankan Tetapi pada saat yang sama, Lindong yang menerobos masuk ke tempat kejadian juga bukan individu yang tanpa nama Meskipun dia berasal dari kerajaan peringkat rendah Dia masih mampu mengalahkan banyak kerajaan peringkat tinggi Faktanya, dia bahkan sendirian mengalahkan pasukan gabungan dari tiga penguasa wilayah barat laut Selanjutnya, dia juga mendominasi dua dari empat warisan sekte misterius Dan bahkan menekan dua praktisi elit kekaisaran dan besar Tiga dari empat peringkat teratas di Monumen Nirwana di kota awan siang dimonopoli oleh Lindong dan teman-temannya Dalam satu hari, Lindong secara sah memperoleh peringkat pertama dari kategori bumi dengan mengalahkan lutong Mantan peringkat satu, peringkat empat, Yuwan Nirwana di kategori bumi Terbukti bahwa di mata banyak orang, kekaisaran peringkat rendah Lindong sudah memiliki reputasi yang setara dengan kerajaan super ini Maka dari itu, reputasi ini harus dibuktikan oleh hasil pertempuran sengit dalam dua hari ke depan Jika Lindong mengklaim kemenangan, namanya akan menyebabkan ledakan di seluruh medan perang kuno Jika dia kalah, reputasi ajaibnya akan berakhir Terlebih lagi, pertempuran ini akan menjadi pertempuran pertama dalam perang seratus dinasti Antara kerajaan super dan kuda hitam yang sedang naik daun Hasilnya, pasti sangat dinanti Pertarungan itu, pasti akan menjadi tontonan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak lur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh